Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Allahu maftab lana hikmat daga ya Allah Adilin sekalian kita harus mengubah cara berpikir kita ini tentang hidup ini Kenapa orang sholatnya bisa bagus? Karena sholat itu penting, penting apa? Kata kuncinya ini hadirin seperti yang kemarin diucapkan Bahwa kita harus yakin bahwa semua urusan itu hanya bisa selesai Hanya akan baik kalau Allah menolong Tidak ada penolong selain Allah Ini yang selama ini membuat kita kurang serius sholat adalah Hati kita itu lebih banyak berharap dari selain Allah Sehingga itulah yang membuat kita fokusnya ke sana Kalau kita yakin penolong kita hanyalah Allah yang menguasai segala urusan adalah Allah yang bisa memberi adalah Allah yang bisa mencukupi adalah Allah yang bisa melindungi adalah Allah Allah pokoknya segala galanya ini langit bumi milik Allah langit bumi berikut segala isinya adalah dikuasai Allah sepenuhnya Jalur yang paling disukai Allah adalah untuk berhubungan dengan Allah secara khusus ini adalah sholat Kenapa kita tidak begitu khusus? Kenapa penyebab intinya ke Allahnya belum yakin Makanya belum serius Pemintanya Ya bersikap kepada Allahnya Jadi harusnya kita Perbaiki ketauhidan kita Maka sholat itu akan menjadi baik Kalau tauhid kita belum baik Keyakinan kepada Allah belum begitu maksimal Maka sholat kita cenderung kurang baik Bahasa basi Ya kalau kita tidak yakin orang bakal nolong Misalkan kita Mau minta tolong ke seseorang Dan tidak yakin orang itu bisa nolong Ya kita juga tidak akan maksimal Benar? Ada yang mau melamar seseorang dan tidak yakin dia mau sama kita Setengah hati itu Mintanya Tapi kalau kita yakin Dialah satu-satunya yang bisa nolong Dia yang punya Dan baik lagi Misalkan ada orang baik Dermawan Sangat bijaksana Penyayang Dan sudah mengatakan Ayo, ayo Kalau saudara punya keperluan apa-apa Sini Saya sudah menyiapkan semuanya untuk saudara Ini misalkan ada orang seperti ini Ya Kepada Jamaah yang Dalam kesulitan keuangan Silahkan Temui saya Saya Punya Rezeki yang sangat banyak Dan saya senang sekali Kalau saudara Menyampaikan keperluannya kepada saya Dan akan saya cukupi Tanpa keraguan Tanpa keraguan sama sekali Silahkan Asal saudara Mau bicara saja Mau datang kepada saya Dan kepada yang Belum punya pekerjaan Silahkan Bicara Sampai saya Misal ada orang seperti ini ya Saya punya relasi yang sangat banyak Dan tinggal saya telepon Mereka akan menerima Juga kepada yang mau umroh dan haji Boleh ke saya Beritahu Nanti saya ongkosi Berikut bekalnya disana Dan juga Semua bekal bagi yang ditinggalkan Ya Dan bagi yang belum dapat jodoh Silahkan Datang Beritahu saya Nanti akan saya bantu Carikan jodoh terbaik Dan biasanya tinggal saya telepon aja Orang tuanya juga mau kok Gitu Termasuk biaya nikah nanti Saya akan tanggung ya Dan apartemen Atau perumahan Untuk saudara Dan Untuk biaya bulanan Ya Gak apa-apa Bilang aja Jawab Aduh Kalau ada yang seperti itu Saudara Mau gak ketemu Oh dan jangan ragu-ragu Saudara Ini benar-benar Saya jaga kehormatan saudara Kemuliaan Tanpa bermaksud meremehkan Saudara-saudara Silahkan saja Gak usah ada keraguan Ya Oh yang mau bikin usaha Yang perlu modal juga Mari Silahkan datang Tinggal bicara saja Saya cukupi modalnya Dan yang agak takut-takut Terancam siapa gitu Ayo bicara saja Karena nanti akan saya Itulah yang ancamnya Saya tindas saja Mau gak ketemu yang seperti itu Tapi Datangnya jam setengah tiga Malam Gak apa-apa Dan Yang jelas Gak apa-apa Kepada orang saja Yang baik begitu kita sudah mau datang Walaupun jam setengah tiga Ya Tahajud itu Kepada pemilik langit dan bumi Tidak kita lakukan Ini serius hadirin Jadi kata kunci Kita bisa Solat husu Bisa senang solat Itu adalah karena yakin Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Cukuplah Allah Satu-satunya Pemilik Penguasa Penentu Segala-galanya Jadi sekarang sudah bisa dipahami ya Kenapa solat kita kurang husu Dan kurang sungguh-sungguh Penyebabnya adalah Karena keyakinan kita kepada Allah Yang masih Belum maksimal Karena kalau sudah yakin Maka tidak ada lagi yang lebih penting Dalam hidup ini selain Mengejar Pertolongan Allah Terima kasih telah menonton